Kakek Sangat Merindukanmu Dan mencum wajahnya dengan begitu senang Membuat Xiao Shuxiang terkejut Apa? Apaan ini? Uh, pelukannya rat sekali Kakek itu ini beran-beraninya mencumdam luk Xiao Shuxiang Yang ho terlihat khawatir saat melihat wajah putranya berubah pucat Ayah, jangan luk Xiao Air seperti itu Dia bisa setak nafas ayah Pria sepuluh ini bernama Yang Su Jika dilihat secara kasat mata Dia berusia lima puluh tahun Namun usianya benar adalah delapan puluh tahun Peningkatan teknik praktisi dalam dunia kultivasi Dapat membuat kultivator terlihat lebih muda dari usia sebenarnya Meski ada juga kultivator yang dalam praktiknya Malah terlihat lebih tua dari usianya Yang Su melonggarka sedikit pelukannya pada Xiao Shuxiang Karena melihat wajah cucunya yang seperti orang sekarang Oh, maaf Aku terlalu lama tidak bertemu cukup-cukup yang manis ini Kak Kakek sangat rindu padamu Yang Su seketika meluk erat cucunya kembali Hal itu membuat Xiao Shuxiang awalnya bisa menarik nafas kembali Kakek lepaskan Xiao Shuxiang merusak untuk membuka suaranya Dia saat ini benar-benar meras keolahan dengan tindakan tua bangka berkumis Dan berjangkut tebal tersebut Yang Su melepaskan pelukannya Tapi bukan yang berarti Xiao Shuxiang bebas Sebelum dia mengatur nafas kembali Yang Su seketika menggendongnya Dan berapa kali mencumnya gemas Kini dia hanya bisa pasrah Menerima perlakuan tua bangka yang menyebalkan ini Dari penampilannya Dia bukan kultifator biasa Karena sekarang aku masih di Forging Ki tingkat 1 Jadi aku tidak bisa membaca tingkat praktiknya Tapi menurut pengalamanku To bangka ini sudah berada di level Master Foundation Tikan Perak Xiao Shuxiang melihat tingkat praktik Yang Su Saat dirinya diperlukan dan digendong olehnya Yang Su berjalan dan duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu Sesediaknya ada 4 buah kursi dengan sebuah meja kecil di tengahnya Dia menudukan Xiao Shuxiang di pangkuannya Berulang kali Xiao Shuxiang menggeruti dalam hati Yang merasa dipermalukan Mengatirinya adalah kultifator terhebat dengan usia yang harusnya Sudah 39 tahun Dia membayangkan Jika tubuhnya yang sekarang adalah tubuh berusia 39 tahun Seperti kehidupan pertamanya Maka Seluruh kultifator akan tertawa Yang meleteskan air mata Saat tahu bahwa Xiao Shuxiang 39 tahun Duduk di pangkuan seorang pria sepul Sambil dipeluk dan cium layaknya anak bayi Xiao Shuxiang terlihat lebih pucat sekarang Jika yang andal bayangannya terjadi Maka tidak akan ada orang yang bisa melupakannya selama 100 generasi Berulang kali dirinya menggering dalam hati Tidak mengatakan hal malukan seperti itu Untung tubuhnya sekarang berusia 7 tahun Sehingga orang lain yang melihatnya di pangku seperti ini adalah hal yang wajar Baik Yang Su dan Yang Hao Tidak mengetahui apa yang sekarang dipikirkan Xiao Shuxiang sekarang Yang Hao beranggapan Bahwa wajib pucat puteranya disebabkan oleh pelukan erat Yang Su Tapi bukannya menolong Xiao Shuxiang Yang Hao malem biarkannya Karena menurut Yang Hao Putra kesayangannya begitu manis dan mengemaskan Apa ayah tidak pekerjaan di sekte Yang Hao kemudian membuka pencaran dengan ayahnya Yang Su menghala nafas panjang Jika terus mengurus pekerjaan di sekte Aku tidak akan pernah bisa mengunjung kalian Apalagi mengunjungi cucu kesayanganku Kembali Yang Su kemudian menuluk dan menggosok-gosokkan kumis dan jangkut tebalnya pada pipi kanan Xiao Shuxiang Tidakannya membuat Xiao Shuxiang berteriak dalam hati Ah, jangkutan kumis tua bangkang ini menyebalkan Berhenti menggosokkan di wajahku Aish Terus Terus saja peluk Xiao Er Karena cuma Xiao Er cucu kakek Cih Seorang seorang gadis yang tak lain adalah Xiao Lu Menginstrupsi kegiatan Gosok kumis dan jangkut Yang Su Dirinya memandangi Xiao Lu Yang saat ini sedang berdiri bibir pintu Sambil berkacak pinggang Dengan pipi berkelembung berwarna merah karena marah Xiao Lu sendiri sejak tadi masuk bersama Xiao Shuxiang Namun seakan-akan kakeknya itu hanya melihat adiknya saja hingga melupakan dirinya Lu 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 air kau cemburu rupanya Kemarilah Kau adalah cucuku yang paling cantik dan juga manis Xiao Lu mulai berjalan mengogak-ogahan karena Yang Su dan Xiao Shuxiang Ayahnya terlihat dengan senyum saat melihat tingkap putrinya Xiao Shuxiang turun dari pangkuan Yang Su Saat dirinya telah lagi di pelut erat Ini giliran Xiao Lu yang di pelut dan dipangku oleh kakek tua tersebut Pemandangan lihat Xiao Shuxiang buat menatap karak anak perempuan tersebut Xiao Lu sendiri terlihat tenang Dan seakan gemas dengan jangkut dan kumis Yang Su Dia tidak merasa gelis sedikit pun Dia melihat Xiao Shuxiang memandanginya Menurut Xiao Lu Adiknya pasti yang cemburu saat ini Dia menulurkan lidahnya Sebagai bentuk keledekan Ih, kau itu sudah besar Dasar sudah tahu malu Batin Xiao Shuxiang Lu Er, ajak adikmu keluar dan bermain Yang Hong menatap Xiao Lu dan juga Xiao Shuxiang secara bergantian sambil tersebut ramah Xiao Lu tahu bahwa ayahnya saat ini Sedang ingin berbicara berdua dengan kakeknya Sambil turun dari pangkuan Yang Su Dia mulai berhormat pada keduanya Baik ayah, Lu Er, pamit dulu ya kek Pergilah sayang Yang Su musa pelan rambut cucunya Sambil terus merama Saat kedua anaknya sudah pergi Yang Hong mulai menatap pria sepuh ini dengan tetapan curiga Ayah, apa benar ini hanya kunjungan biasa Yang Hong sangat tahu betul bahwa Yang Su tidak mungkin datang jika tidak ada maksud lain Melihat tetapan dan ratu wajah putranya Membuat Yang Su tertunduk lesu Kau ini selalu saya curiga padaku Aku ini ayahmu Meski bukan aku melahirkanmu Tapi sededaknya kau juga harus hormat padaku Ayah Aku bercanda Kedatanganku kemarin memang untuk melihat keadaan kalian dan Xiao Er Juga untuk membawa pulang Xiao Lu kembali ke sekte Yang Su miliki tubuh yang kekar Dan meski terlihat menakutkan dengan komis yang janggut hitam tebal miliknya Namun sebenarnya dia adalah kaki yang penyayang Dia juga adalah orang yang sangat senang, tersawa, dan bisa akrab dengan siapapun Terlepas dari posisinya sebagai pendiri dari sektenya Tidak seperti ayahnya Yang Hong terkesan lebih ketus dan begitu disiplin Bahkan terkadang Istri Yang Hong sering berasa bingung karena sifat suami dan mertuanya seperti minyak dan air Jika dibandingkan dengan Yang Su Yang Hong lebih memiliki bawa seorang pemimpin Bukankah Lu Er masih bisa tinggal beberapa hari disini? Kenapa cepat sekali ayam jemputnya? Yang Su menjelaskan sebab kedatangannya kemari Dia mengatakan mendapat undangan langsung dari tetua sekte bunga lotus Tiga bulan lagi akan ada turnamen kultifator muda Itulah sebabnya dia ingin mengajak Xiao Lu dan dua muridnya yang lain ikut serta Ini juga bisa menambah owasan dan pengalaman Lu Er Yang Su juga menjelaskan bahwa tidak banyak tetua sekte kecil yang mendapat perlakuan yang sama dengannya Tentu saja karena tetua sekte bunga lotus sendirilah yang melatang langsung Benarkah? Sekte bunga lotus adalah salah satu sekte terbesar aliran putih Yang mendapat undangan langsung dari tetua mereka adalah hal yang luar biasa Bagaimana yang bisa ya? Yang Su tahu kalau putranya pasti tidak akan percaya Namun dia bukalah orang yang suka berbohong Tiga di sebelumnya Wan Fe yang merupakan tetua besar dan sekte bunga lotus datang berkunjung ke sektennya secara pribadi Wan Fe mengundangnya secara langsung Untuk mengkutsertakan murid-muridnya Agar mengikuti turnamen kultifator muda yang akan dilaksanakan di sekte bunga lotus Undangan ini tentu buat Yang Su senang Dia sekarang bergegas untuk menyemput Xiao Lu Agar dapat mengikutkannya dalam turnamen itu Jangan karena sekte ayah Hanya sekte kecil hingga kau berpikir Ayah tidak punya relasi dengan sekte lain Apalagi sekte besar seperti sekte bunga lotus Yang Su terus nyumbang Sambil mengulus-elus kumis tebalnya Sekte milik ayah Bahkan tidak cocok disini sebagai sekte Tentu saja aku tidak percaya Yang Hong masih memberi tatapan tidak percaya Kepada pria sepul di depannya Pandangannya yang jelas melukai hati Yang Su Hei, anak ini Meski sekte kuahnya memiliki sepuluh murid Tapi mereka itu adalah anak-anak yang berbakat, tahu? Yang Su menatap tajam karena putranya Meski begitu Bukannya takut Yang Hong melalui nafas pelan Saya akan mengumpulkan energi untuk berbicara lebih banyak Bukan masalah murid ayah Tapi sekte ayah itu Biar ku beritahu Tempat itu tinggal hanya gubuki hampir robo Para murid harus tidur di atas pohon Bukannya pelajari hanya satu buah Dan itu pun tidak lengkap Sekte ayah bukannya sekte kecil Tapi sekte miskin yang harusnya sudah punah Tahu tidak? Yang Hong Jangan bicara seperti itu pada sekte ku Selagi asumasi hidup Sekte kupu-kupu akan tetap ada di menu ini Jujur Yang Hong sebenarnya geli mendengar nama sekte ayahnya Berulang kali dia menunjuk yang suh untuk mengubah nama sektenya Tapi setidak saja Tahu bangka ini tidak mau Ya Tapi setidaknya Ayah perbaiki dulu kondisi sekte ayah terlebih dahulu Beri murid-murid ayah tempat tinggal yang lebih baik Yang Hong mengat saat putrinya Si Olu mengeluh karena harus tertidur Beralaskan rumput dan tak jarang harus tidur di atas pohon Bayangkannya membuat raut wajahnya pucat Hau Er Itu namanya menyatu dengan alam Ayah Jangan sama kamar ikri dengan ayah Karena itulah aku tidak suka lu Er masuk dalam sekte ayah Meski Yang Hong salah Namun dia sama sekali tidak marah dengan Yang Su Karena dirinya tahu Desa tempatnya tinggal begitu jauh dari tempat Dimana sekte-sekte kecil hingga besar berada Keinginan Yang Su mendirikan sekte kupu-kupu Adalah karena ada beberapa anak di desa Yang berpimpin menjadi kultifator yang memiliki cukup uang dan bakat Untuk bisa masuk dalam Ataupun mendaftar pada sebuah sekte Keadaan inilah Yang membuat sekte kupu-kupu terbentuk Yang Hong Cucu ku itu punya bakat jadi kultifator terkuat Jangan sama kan dia denganmu Karena itulah Aku tidak mau lu Er ku berada di sekte ayah Dan hanya aku membuang-buang bakatnya Yang Hong juga bisa bilang merasal dari sekte kupu-kupu Hanya saja dia tidak ingin mengakuinya Karena nama sektenya yang menggitung gelikan Saat ini praktik Yang Hong hanya berada di porgingki tingkat dua Yang Hong akui Dibandingkan dengan dirinya Si Olu jauh lebih berbakat Karena itulah Dia tidak merasa kesal dengan ucapan dari Yang Su Hau Er jadi menurutmu sekte ayah itu tidak berguna sama sekali Yang Su melotot karah putranya Namun Yang Hong hanya membuang muka Sambil bergumam pelan Sayangnya Kumamang itu dengar oa jelas oleh Yang Su Nyatanya memang begitu kan Yang Hong Yang Su berteriak buat Yang Hong terkejut Ini pertama kalinya Dia mendengar suara ayahnya sekeras ini Sebelum Yang Su melakukan kemarahannya kepada Yang Hong Sebuah suara lembut dan menangkan membuat kemarahannya menghilang seketika Sudahlah Kalian berdua selalu saja bertengkar saat bertemu Sayang Kau tidak boleh seperti itu pada ayah Xiao Weiwei Yang merupakan istri dari Yang Hong Sekaligus menantu Yang Su Membawakan kue kering dan dua cangkir teh Lalu meletakannya di atas meja Xiao Weiwei kemudian duduk di salah satu kursi Untuk bergabung dengan keduanya Yang Su tertawa Saat melihat wajah putranya yang terkesan mencemberut Karena baru saja ditinggir oleh Xiao Weiwei Lihat Bahkan Weir mendukungku Hah Cih Yang Hong menatap kesal ayahnya Ayah Tapi yang suamiku katakan juga benar Ayah harus perbaiki kondisi sektor terlebih dahulu Setidaknya beri mereka tempat belajar yang layak dan juga nyaman Xiao Weiwei Kembali berbicara Ucapannya hampir membuat Yang Su tersedap teh yang senar diminumnya Kini Tiliran tawal Yang Hong Dia berkata dengan sangat bangga sambil meniru gaya tertawa Yang Su Lihat Yang Su meletakkan cangkir teh miliknya di meja Sambil memasang rot wajah cemburuk Huh Ayah juga sudah mikirkannya Karena itulah ayah datang kemari Yang Su sedik berbaiki cara duduknya Sambil mengelus halus kumis yang ditahan janggutnya Sebuah senyum tipis mulut terlukis di wajahnya Yang Hong tahu betul Arti darah senyuman itu Dia berkata agar Yang Su yang melihatkan senyuman itu Alah perampok tersebut padanya Yang Su menatap putranya Sambil memasang wajah seperti yang biasa Syaulu lakukan Ketika mengingatkan sesuatu How air Ada ku satu-satunya how air Putri yang paling aku banggakan dan paling kau sayangi How air Ay Berhenti ayah Aku tidak mau Yang Hong lebih dulu memotong ucapan ayahnya Tapi ayah bakal belum mengunggah Ayah Aku tahu ayah yang ayah inginkan Dan aku tidak mau menjual keledai-keledai ku untuk ayah Tidak Yang Su seketika memasang wajah cemberut How air Kau pelit Sekali pada ayahmu sendiri Aku sudah pernah menjual 20 ekor keledai untuk ayah Kledai ku sekarang hanya tinggal 5 ekor Aku tidak mau membantu ayah lagi Selain keledai Yang Hong tidak memiliki barang berharga lainnya Selama ini Dia sudah menjual banyak keledai untuk menjaga kebenuhan hidup keluarganya Dan juga kebutuhan sekte ayahnya Hanya saja sebanyak apapun keledai yang dijual Tidak akan mampu memberikan sumber daya untuk perkembangan kraktik Murid-murid di sekte ayahnya Sebab harga keledai di pasar saat ini tidak kurang dari 50 keping perak Dan bahkan jika harga keledai naik pun Tetap tidak akan sanggup memberikan murid-murid di sekte Salah satu yang bisa diberikan adalah membuatkan ke 10 murid yang suhu seragam yang sama Agar mereka dapat diketahui oleh orang lain Bahwa mereka berasal dari sebuah sekte Seragam itu pun hanya terbuat dari kalin kasar biasa Tidak seperti seragam dari murid-murid sekte lainnya How air Yang suh sebenarnya tidak enak hati minta terus kepada putranya Tapi yang suh tidak ada pilihan lain Dia memang sudah mempersiapkan rencana lain Jika saja putranya tidak membantunya Maka yang suh akan minta bantuan orang lain Nah merecana cadangannya itu sama sekali tidak dibutuhkan Wah yang melas ayah tidak kemumpan padaku Yang hou malingkan wajahnya Wai air Kali ini yang suh melirikan rasio wewe Dia yakin menantunya akan lebih terpengaruh pada putranya Hmm Ayah Sebaiknya ayah minta murid-murid ayah untuk menyalankan beberapa misi dari warga desa Ini juga baik untuk perkembangan mereka Si wewe sebenarnya merasa tidak enak Jika yang sumba sang tetapan mirip kucing kecil Mengingat usia mertuanya jauh dari kata muda Yang sungha nafas pelan saat mendengar ucapan menantunya Ayah juga mau melakukan itu Tapi murid-murid sekte kuanya berada di forgingki tingkat satu Dan yang paling kuat cuma berada di tingkat tiga Mereka tidak akan misalnya lah kami sedari warga Apalagi kemisinya berburuk demonik bes Karena sudah aku bilang Sebaiknya sekte ayah dibubarkan saja Tidak ada gunanya pertahankan sekte yang seperti itu Ucap Yang Hao sambil minum teh miliknya Sayang Kau jangan seperti itu pada ayah Si wewe menengur lembut suaminya Dia melihatkan wajah tidak suka pada Yang Hao Hao Er Kau ini anak jatuh yang berbakti sama sekali Yang suka melihatkan rata wajah cemberut layaknya anak kecil Bahkan kali ini Hampir membuat Yang Hao tersedak nafasnya sendiri Si wewe seakan tidak terpengaruh dengan tingkat Yang Su Meski terlihat seperti perempuan biasa Namun sebenarnya si wewe juga merupakan seorang kultifator Tingkat praktik si wewe juga berada tiga tingkat di atas praktik suaminya Karena itulah Dia tahu betul apa yang mereka bicarakan Tapi ayah Menurutku membuarkan sekte juga ada benarnya Murid-murid ayah tidak akan bisa berkembang Jika terus berada dalam kondisi seperti ini Mereka ayah melepaskan mereka Dan biarkan mereka masuk ke dalam sekte yang lebih Memiliki sumber daya bagi perkembangan mereka Ket Weir Bukannya ayah tidak mau melakukannya Tapi kau tahu bahwa tidak mudah masuk ke sebuah sekte Mereka harus melewati banyak tes yang sulit Belum lagi biaya pendaftaran mereka tidaklah murah Kalian juga pasti tahu itu Yang si wewe mengangguk Jelas mereka mengerti karena mereka juga pernah melaksakan hal yang sama Iya ayah Tapi mestikan menjual semua kelde yang ada Itu tidak akan bisa bantu ayah Aku tidak ingin kalian menjual semua kelde-kelde itu Setidaknya jual dua atau tiga ekor saja Ini sebagai bekal perjalananku bersama lu Er dan dua muridku yang lain Untuk pergi ke sekte bunga lotus Siapa tahu ketika muridku menang pertandingan Dan ada tentu sekti yang mau menerima mereka menjadi murid Si wewe sudah cukup terkejut dengan ucapan yang su Meski terkesan dan mustahil Namun tak ada salahnya mencoba Lagi pula dibandingkan dengan dirinya dulu Si ulu jauh lebih kuat Memang perkembangan praktik si ulu terkesan biasa-biasa saja Jika dibandingkan dengan kultifator di tempat lain Yang memiliki usia sama dengannya Namun untuk seorang yang mengembangkan praktik Tanpa bantuan pil dan Di tempat yang memiliki padatan kian tipis Si ulu adalah seorang yang hebat Yang hong melah nafas panjang Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju ke dapur Sambil terus mengoce Hah Ayah benar-benar miskin Bahkan biaya perjalanan saja harus minta padaku Meski aku tidak meragukan bahkan putriku Tapi hayalan ayah terhadap menangan ke laut tinggi Aku jadi heran Ayah sudah menjadi kultifator selama lebih dari 100 tahun Tapi tetap saja miskin Apa ayah tidak pernah memonopoli sebuah makam kuno Atau menjalankan misi dengan bayaran besar Aku jadi meragukan jika praktik kaya Selalu saja berkat kultifator terhebatlah Inilah Itulah Tapi gelaran Uang Selalu datang kembali Sudut atas bibir Yangsu Nampak berkedut Mengarutukan dari putranya yang saat ini sudah tidak terlihat lagi Berbeda dengan Yangsu Siowewe terlihat tersim tipis sambil menggeleng pelan melihat tingkat somia tadi Howe terlalu banyak bicara Apa terjadi sesuatu yang terakalian akhir-akhir ini Yangsu melirik ke arah Siowewe Tidak terjadi apa-apa ayah Dahnya begitu Saat ayah datang Dia mau kemana Yangsu bertanya kembali Tentu saja menjual kaladai Ayah tunggulah disini dan minum tehnya Yangsu melihat nafas panjang Sambil mengelus alus kumis dan janggutnya Anak itu selalu mengumil Tapi tetap melakukannya Hais Sebenarnya suamiku senang ayah Tidak menyerah dengan kondisi sekte Biasanya dia tidak pernah melihatkannya Siowewe sedih menggeleng pelan Sambil tertawa kecil Ucapan Siowewe barusan Buat Yangsu mangut-mangut Haa Aku tahu itu Sifatnya keras kepala Menurun kepada cucuku Luer Gadis itu selalu tidak bisa jujur Terhadap perusahaan sendiri Korap Siowewe Yang membawaran sifat ayahnya itu Tidak menyerah dengan kondisi sekte Yang membawaran sifat ayahnya itu Terima kasih telah menyerah